Mabor, upacara ulang janji siap! Lanjutkan! Pramuka Saka Bahari Kuarda Bangka Belitung Binaan Pangkalan Angkatan Laut Bangka Belitung punya cara unik dalam tradisi memperingati hari lahir Pramuka yang jatuh setiap tanggal 14 Agustus. Melibatkan puluhan anggotanya, Pramuka Saka Bahari Bangka Belitung menggunakan perahu dayung jenis kayak menggelar upacara ulang janji tengah malam tadi. Upacara dipimpin langsung oleh kakak pembina dari pinggir sungai rangkui kolong retensi kacang pedang pangkal pinang. Obor yang dinyalakan oleh kakak pembina upacara lalu dibawa ke tengah sungai. Di sini, para anggota Pramuka Saka Bahari menyalakan sejumlah obor dan membentuk formasi seperti angka nol. Upacara dimulai dengan mengikrarkan trisatia sesuai dengan janji Pramuka. Kegiatan ini dilaksanakan di bawah jembatan ke 12 kota pangkal pinang dengan jumlah personil 20 orang menggunakan 10 kayak, 2 instruktur, dan pimpinan Saka. Hari yang sangat sakral bagi gerakan Pramuka merupakan hari ulang tahun gerakan Pramuka yang lahir di tanggal 14 Agustus 1961. Melalui kegiatan ini, Pramuka Saka Bahari Bangka Belitung menyampaikan pesan jika Pramuka menjadi salah satu gerakan moral di Indonesia yang diharapkan bisa membimbing, mengarahkan, dan menciptakan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!